Asmara pedang dan golok jilid 4 Hoyanti yang sosadar Pekmochit Suhtensi benar harus keluar dari sarungnya Karena di kedua sisi jalan masuk Kinmeli mendadak muncul satu orang Baju mereka yang berwarna coklat membuat mereka tampak tidak berbeda dengan batu dan pohon yang ada di sekelilingnya Selain itu di atas jembatan yang tingginya beberapa tombak masih ada satu orang lagi Mengenai hal ini tidak perlu Hoyanti yang sosadar melihat ke atas juga sudah mengetahuinya Dia mengetahui ini dari gabungan hawa membunuh mereka bertiga Maka pandangan matanya sudah tidak terlalu penting lagi Baju putih terlihat melayang-layang, tampan laksana pohon giyok, wajah li pohoan dingin sekali Seluruh tubuhnya juga mengeluarkan hawa membunuh yang menakutkan Hoyanti yang so memperhitungkan, dia memutuskan dalam jurus pertama dia sedisanya harus membereskan li pohoan dulu Jika bisa membereskan dia dalam satu jurus Maka sisa ancaman dari ketiga orang lainnya akan berkurang lebih dari setengahnya Begitu motu dia keluar, hanya mengeluarkan ribuan bayangan pelangi yang mencolok mata Tapi tidak menyerang pada li pohoan, malah menahan orang berbaju coklat yang berada di gerbang Pai Yeutong Tian Tidak peduli li pohoan setampan apa, dalam hati Hoyanti yang so tetap saja tidak ada perasaan yang baik terhadapnya Maka serangan dia ini menggunakan perasaan bukan berdasarkan keadaan, tapi menyerang orang baju coklat bukan li pohoan Membuat dia sendiri merasa bingung, kenapa bisa melakukan tindakan ini, menangkap bangsat bukannya menangkap rajanya dulu? Jika membunuh li pohoan terlebih dulu, lalu menghadapi tiga anak buahnya bukankah akan lebih mudah? Pokoknya walaupun dia telah membunuh satu anak buahnya, tapi tetap saja harus bertarung dengan dia Lalu kenapa bisa melakukan tindakan yang salah ini? Di tangan kanan orang berbaju coklat itu memegang kapak sepanjang tiga kaki Badan kapaknya tebal dan matu kapaknya tajam, berkilat-kilat menyeramkan orang Begitu dia tertawa keras, kapaknya diayunkan membacok, jurus kapaknya tidak ada variasi, seperti sedang membelah kayu bakar saja Kilatan ribuan bayangan Motu Hoyanti yang so mendadak jadi satu, gerakannya berubah dari menyerang menjadi bertahan Terang dia menangkis, keluar serangan kapak lawan Ternyata walaupun serangan kapak orang berbaju coklat itu sangat sederhana, kedasyatannya sungguh sulit digambarkan Walaupun kau bisa dengan satu sabetan golok memenggal kepalanya, tapi serangan kapak dia ini juga Pasti akan mengenaimu, walaupun tidak mengenai tempat yang vital, tampak dia pun tidak peduli Care bertarung yang tidak mempedulikan keselamatan diri sendiri seperti ini, sungguh membuat orang jadi tidak mengerti, kenapa dia masih bisa hidup sampai sekarang? Jika bukan seorang pesilat tinggi kelas 1, satu jurus ini bagaimanapun harus mempertaruhkan nyawa, tidak ada care lain lagi Akibat dari mempertaruhkan nyawa, walaupun orang baju coklat tidak mati, mungkin juga harus menjadi orang cacat Tapi dia selain tidak cacat, tampaknya tidak terluka sedikit pun Hati Hoyanti yang so jadi tergetar, tapi kemudian tenang lagi, sambil menekan goloknya dia bertanya Kau pernah berlatih ilmu yang keng? Sorot mati orang baju coklat itu tampak sedikit kaku, tapi jelas tidak cacat mental Sebab dia berkata dengan sangat jelas Jika kau tidak tahu, memeritahukan padamu juga tidak ada gunanya Hoyanti yang so mengangkat alis tebalnya, memeritahukan pada orang lain mungkin tidak ada gunanya, tapi untukku lain Orang berbaju coklat pasti merasakan kata-kata pemuda yang gagah berani ini tidak sembarangan Maka dia bertanya, kenapa kau lain? Siapapun setelah mati sama saja, bangsawan atau jenderal dengan pedagang kecil, prajurit tidak ada bedanya Sebab mutuku ini bisa memecahkan 21 macam ilmu guakang atau lewekang Asalkan kau memberitahukan padaku, ilmu silat apa yang kau pelajari Maka aku akan memberitahukan padamu goloku ini bisa tidak membunuhmu Dia memang bicara sejujurnya Sebab walaupun dia tahu golok pusaka di tangannya bisa memecahkan 21 macam ilmu guakang maupun lewekang yang paling hebat Juga tahu jenis setiap macam tenaga dalam Masalahnya adalah dia tidak tahu orang ini menggunakan ilmu yang mana Supaya bisa tahu lebih banyak, dia jadi mengatakan rahasianya Dia berharap lawan mau menjawabnya Dengan demikian lain kali dia bisa mengenal ilmu silat ini Kata orang berbaju coklat Sembarangan bicara, sembarangan bicara, terhenti sejenak lalu berkata lagi Tapi aku juga merasa kau tidak membohongi aku Li pohoan berdiri di tepi danau sambil menggendong tangan Sikapnya santai sekali, dengan keras dia berkata Kata-katamu benar, dia orang yang tidak bisa membohongi orang Dia berkata dia tidak tahu, pasti tidak tahu Tenaga dalam macam apa yang kau gunakan untuk melindungi diri, sedikit pun tidak bohong Kalau begitu itu bagaimana dengan kau? Kau tahu tidak kata orang berbaju coklat? Aku tentu saja tahu kata Li pohoan Ternyata kalian bukan satu kelompok? Tapi kenapa kalian semua menyerangku? Di mana aku pernah berbuat salah pada kalian? Kata Ho Yan Tiang So Orang berbaju coklat tertawa terbahak-bahak Tapi jawabannya tidak bertele-tele Suaranya sangat dingin dan menusuk telinga Kau harus mati Dia juga tidak boleh hidup Kami selalu tidak mau meninggalkan seorang musuh kuat Bagaimana denganmu? Ho Yan Tiang So tidak bisa membantah Aku pun sama Tapi kapan kalian bermusuhan denganku? Aku sama sekali tidak pernah mendengar tentang dirimu Juga tidak pernah bertemu denganmu Sekarang kau sudah mendengar dan melihat Maka kau menjadi musuh ku Aturan begini sungguh tidak masuk akal sekali Tapi, jika orang sangat teguh pendiriannya Tampaknya itu adalah hal yang tidak bisa dikutak-kutik lagi Kau boleh membunuh dia Boleh mengancam dia Tidak boleh bicara Tapi kau tidak bisa merobah pendiriannya Ho Yan Tiang So dengan keras berkata Lipo Hoan, kelihatannya kau juga tidak bisa berpangku tangan Tapi kenapa 20 lebih anak buahmu sedikit pun tidak ada kabarnya? Apakah aku salah lihat? Orang-orang itu bukan anak buahmu Lipo Hoan berkata Kau tidak salah lihat Sungguh tidak ku sangka tampangmu begitu kasar Tapi otakmu begitu teliti Kata orang berbaju coklat Ku jamin pada kalian Tidak ada orang yang bisa menerobos datang kemari Lipo Hoan memasang telinganya Meneliti sejenak Sambil mengerutkan alis berkata Tidak ada alasan Ilmu silat anak buahku cukup bagus Di antaranya malah ada yang tidak hanya bagus Walaupun kalian mengerahkan banyak pesilat tinggi Menjaga di semua jalan Tapi paling sedikit juga hamster Dengar suara pertarungan Orang berbaju coklat sambil tertawa dingin Lipo Hoan, kau tahu tidak siapa aku Lipo Hoan menggelengkan kepala Kalau begitu hatiku jadi lega Lega? Apa maksudnya? Tanya Lipo Hoan keheranan Ho yang tiang soh menyela perbincangan mereka Suara dia seperti geledek berkata Lipo Hoan, apakah sekarang kau masih ingin membunuhku? Lipo Hoan tersenyum Sekarang tidak Tapi di kemudian hari aku tetap tidak akan melepaskanmu Sedikitpun dia tidak menutup-nutupi Seperti sikap seorang Nghiong saja Bagus, masalah denganmu Aku juga tidak akan tinggal diam Dia mengangkat sepasang alisnya Dengan penuh Amarah dan hawa membunuh yang kental Berkata lagi Kita perhitungkan saja sekarang Tidak perlu menunggu hari lainnya Jika keadaan berkembang Seperti yang dipikirkan oleh Ho yang tiang soh Maka akan terjadi pertarungan segitiga Tidak peduli dari pihak mana Mungkin saja diserang atau menyerang oleh pihak lainnya Keadaan begini pasti sangat kacau dan bahaya sekali Pertarungan segitiga semacam ini sungguh-sungguh tidak bisa diatur Dan sangat membahayakan pihak manapun Siapapun orangnya mungkin tidak akan suka kera bertarung seperti ini Orang berbaju coklat tertawa keras dan berkata Bagus, bagus sekali Terdengar suara Lipo Hoan sedikit tergesa-gesa Tidak seperti tadi tenang dan percaya diri Kalian bodoh, semuanya Mendadak dia berhenti bicara Setiap orang tentu tahu Pasti dia ingin memakai mereka itu gila Lipo Hoan hanya berhenti sejenak saja Sudah kembali mengumpat Bagaimana bisa mengukur tinggi rendahnya ilmu silat dengan memakai care ini Apalagi aku dengan Ho yang tiang soh hanya satu orang saja Tapi kalian ada tiga orang banyaknya Dalam hati Ho yang tiang soh timbul satu perasaan aneh Tampaknya dia harus tahu jati diri ketiga orang baju coklat ini Sebab dia seperti pernah mendengar tentang mereka Tapi sekarang dia tidak ingat Sebenarnya siapa orang-orang baju coklat ini? Orang baju coklat mengangkat kapaknya Hawa dingin menyebar Wajahnya yang tidak tampan Sekarang tampak semakin bengis Dengan suara keras dia berkata Lipo Hoan, ku harap bisa membunuhmu dulu Hati-hatilah Kata hati-hati ini seperti memberitahukan saat menyerang Beberapa orang jelas tidak mau memberitahukan pada lawan saat menyerang Tapi seringkali tidak tahan memberitahukan terlebih dahulu atau berteriak Namun di antara dia dengan Lipo Hoan ada Ho yang tiang soh Maka hawa membunuh yang dasyat dari kapaknya hanya bisa menerjang pada Ho yang tiang soh Begitu sorot metu Ho yang tiang soh menyapu Dia bisa melihat celahnya hawa dasyat kapak lawan Sebenarnya dasyat itu hanya tekanan yang tidak berbentuk dan tidak bersuara Seperti besi yang dibakar sampai merah Kau bisa melihat warna merahnya Bisa merasakan panasnya Kau tahu itu bahaya Dan sama sekali tidak boleh tersentuh oleh besi itu Tapi panasnya tetap saja tidak tampak Sehingga jika kau bisa tahu bagian mana dari panas itu yang berkurang panasnya Keputusannya tidak bisa menggunakan mata Hanya bisa menggunakan perasaan Maka jika tadi mengatakan Ho yang tiang soh bisa melihat celahnya hawa dasyat lawan Jika mengatakannya dengan tegas Dia hanya bisa mengatakan merasakannya saja Golok dia pun segera bergerak Tapi dalam waktu yang singkat ini Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dia bisa terpikir Ji Hang Hwa Siu Yang berkhutbah di Kulil Hansan Bukan terpikir wajah atau pakaian dia Sebuah gerakan tangannya membuat Ho yang tiang soh menghentikan langkahnya Gerakan tangan itu adalah sebuah jurus golok yang sangat hebat Saat itu Ho yang tiang soh sampai terpesona Hingga tanpa sadar dia menghentikan langkah mendengarkan kata-kata Ho yang siu tua itu Jurus golok itulah yang teringat oleh dia saat ini Jika dia masih ingin bicara dengan lawan Bukan menentukan mati hidup dalam satu jurus Di dunia ini tampaknya hanya jurus ini yang paling tepat sekali Ho yang tiang soh menirukan gerak tangan Ho yang siu tua itu Dengan santainya mengayunkan motunya sekali Orang baju coklat terkejut Lalu menarik kapaknya dan mundur ke belakang tiga langkah besar Karena dia memaksa menarik kembali kapak dan seluruh tenaga dalamnya Maka sesaat nafas dia jadi terengah-engah Satu-satunya yang dia rasakan adalah bayangan motunya Ho yang tiang soh Yang sudah membentuk satu jaring yang sangat besar Menunggu dia masuk dan terjerumus ke dalamnya Tentu saja dia tidak boleh terjerumus ke dalam jaring lawan Maka dia menggunakan seluruh tenaga dalamnya menarik kembali serangan kapaknya Ho yang tiang soh tidak memalingkan kepalanya ke belakang melihat li pohoan Dengan keras dia berkata Li pohoan, sebenarnya apa nama tenaga dalam yang melindungi orang ini? Li pohoan bukan menjawab malah balik tanya Golok yang kau gunakan di tanganmu adalah hiat seng motu Tapi jurus yang digunakan malah jurus golok tai ceng pek Kasih dan kesedihan dari aliran Buddha Kau ini sebenarnya setan atau Buddha? Ho yang tiang soh berkata Jawab dulu pertanyaanku Baiklah, aku jawab dulu pertanyaanmu Ilmu pelindung tubuh dia adalah John Kang Ilmu silat lembut Yang bisa disetarakan dengan Yang Kang Ilmu silat keras Sik ganteng Batu bertahan Dari perguruan Taishan Disebut Ciheng Bian Bian Kebencian yang tidak habis-habisnya Maka kau dari awal sudah salah lihat Dia bukan berlatih ilmu silat keras Tapi berlatih ilmu silat lembut yang lebih tahan banting dari kulit sapi yang tebalnya satu inci Apakah kau pernah mendengar ilmu silat Ciheng Bian Bian ini? Ciheng Bian Bian, mendengar sebutannya saja sudah tahu Lebih lengket dan tahan banting daripada Gulali Siapapun orangnya tidak sulit menerkanya berdasarkan sebutannya Ho Yanti Yang Soh berkata Jurus goloku baru saja dipelajari dari Ku Wilhonsan Walau dia sudah menjawab pertanyaannya Li Po Hoan Tapi Li Po Hoan masih bertanya lagi Apakah golokmu bisa memecahkan ilmu silat lembut itu? Ho Yanti Yang Soh berkata Tentu saja bisa, ilmu silat lembut seperti dia hanya berada di urutan ke-19 dalam tingkatan tenaga dalam lembut Walaupun bukan yang paling lemah, tapi juga tidak terlalu jauh Orang seperti dia mungkin termasuk dalam golongan orang yang kasar, mudah marah Maka kata-kata yang diucapkannya, mudah dimengerti, mudah percaya Sampai orang baju coklat juga kelihatannya tidak terkecuali Maka dalam sorot matanya tersirat sinar waspada dan tergetar Dia kembali bertanya Li Po Hoan, apakah kau sekarang sudah tahu jati diri mereka? Orang baju coklat tetap tidak bergerak Mungkin dia pun merasa keheranan, ingin mengetahui jawabannya Sebelum Li Po Hoan menjawab dia memasang telinga mendengarkan sebentar, baru berkata Aneh, kenapa sedikit pun tidak ada gerakan, anak buahku tidak mungkin bisa direbohkan dengan begitu mudah Dia tidak menjawab pertanyaannya, malah membuat satu pertanyaan lagi Maka Ho Yanti Yang Soh dan orang baju coklat dia menunggunya Li Po Hoan kembali berkata Melihat dari berbagai gejalanya, mereka mungkin dari perkumpulan Tong Hai Kong Jin, orang gila dari Laut Timur Tong Hai Kong Jin bukan nama satu orang tapi nama satu organisasi yang menyeramkan Walaupun mereka menyebut dirinya orang gila, sebenarnya benar gila atau tidak sulit dibuktikan Sebab selama 20 tahun lebih organisasi ini demi uang telah membunuh banyak orang Tapi jejak mereka sangat rahasia, di dalam dunia persilatan selain beberapa orang yang ada hubungannya dengan mereka Kebanyakan tidak tahu ada perkumpulan yang menyeramkan ini Ho Yanti Yang Soh malah tahu dan menganggukkan kepala Dia ingat 5-6 tahun lalu, Kang Bun Chiang Jin, Chin Senintong yang tiada duanya di dunia pernah menceritakannya Walaupun dia tidak tahu seluk beluknya, tapi Chin Senintong menganggap organisasi itu mengkhawatirkan dan membuat dia sangat berhati-hati Bagi dia, ini sudah cukup Maksud cukup di sini adalah Ho Yanti Yang Soh sudah boleh memutuskan membunuh mereka atau tidak Karena di dunia ini selain ayah ibu dan saudara yang ada hubungan darah, tidak termasuk di dalamnya, orang yang berhubungan paling dekat dengan dia, Chin Senintong yang paling penting Pek Mochit Hu di tangan Ho Yanti Yang Soh, adalah pemberian Chin Senintong yang telah direbut kembali dari seorang pesilat tinggi kelas 1 yang sangat lihai dan menakutkan Lalu diberikan pada dia, golok ini tadinya milik ayah Ho Yanti Yang Soh, Ho Yanchu Hek Selain itu, dia pun telah mengajarkan jurus golok hasil terjemahan dari huruf KHU Pali yang ada di atang golok oleh seorang ahli pusaka kuno, Hei Liong Ong, Raja Naga Laut, Lui Awau Maka bisa dikatakan keberhasilan Ho Yanti Yang Soh hari ini adalah jasa Chin Sen Tong Saat itu Ho Yanti Yang Soh hampir saja dibunuh oleh Jin Bin Soh Sim Toh Cheng Tai Manusia berhati binatang, orang paling jahat nomor 1 di dunia Waktu itu Chin Senintong datang tepat pada waktunya dan berhasil mengusir Toh Cheng Tai Selain itu, Chin Senintong masih pergi ke Chan Hang Lu Di Yang Chiu meminta obat mujarab pada Liu Xianghen untuk menyelamatkannya Ho Yanti Yang Soh Maka jika ada seseorang dipandang hina oleh Chin Senintong, buat Ho Yanti Yang Soh tidak perlu memutar rotak lagi, dia akan langsung memenggal dengan goloknya Di lain pihak, jika ada musuh yang dikhawatirkan oleh Chin Senintong, tanpa berpikir lagi, dia akan memperhatikannya Sekarang tiga orang baju coklat dari Tong Hai Kong Jin adalah termasuk kelompok orang yang boleh dibunuh, tapi juga harus berhati-hati menghadapinya Orang lain tentu saja tidak akan terpikir di otaknya Ho Yanti Yang Soh Bisa ada pikiran yang sangat aneh ini, yang paling baik dari Ho Yanti Yang Soh adalah wajah dia yang pemberani dan sifatnya yang mudah marah Orang semacam dia, biasanya akan salah disangka, dia tampak kurang pintar, kekuatan pikirannya rendah, juga tidak akan menipu orang Setelah tahu dia bukan saja tidak bodoh, malah sering membuat jebakan dan menjebak seseorang terjerumus ke dalamnya, saat mengetahui juga sudah terlambat, menyesal pun tidak keburu Sekarang Ho Yanti Yang Soh sedang menggunakan keunggulan dirinya Dengan marah dia berteriak Mainan apa itu Tong Hai Kong Jin? Kalian dari Tong Hai, mau apa datang ke Heng Chiu? Logika dia sungguh tidak tepat Kenapa orang dari utara tidak boleh datang ke selatan? Apalagi dia sendiri juga orang dari utara, lalu kenapa dia sekarang ada di Heng Chiu? Orang berbaju coklat jadi tertegun oleh pertanyaan ini, walaupun dia anggota perkumpulan Kong Jin, tapi otaknya tidak sekacau Ho Yanti Yang Soh Ho Yanti Yang Soh masih marah dan berkata Tujuan kalian pasti untuk menghadapi aku Tidak perlu menanyakan pada orang juga sudah tahu Maka aku mau memenggal tiga kepala anjing kalian dulu, baru menghadapi Lipo Ho An Bagus, itu janji, jawab Lipo Ho An Ho Yanti Yang Soh mengangkat gelok dilintangkan di depan dada, suaranya gemuruh memekatkan telinga Laporkan nama kalian dan tunggu dipenggal Sikap dia membuat para pesilat tinggi dari perkumpulan Kong Jin mengerti, yaitu jika tidak melaporkan namanya, dia pasti akan marah sekali Jika seseorang dalam keadaan marah sekali, bisa mengesampingkan nyawanya, berusaha sebisanya membacokmu Tentu saja ini adalah hal yang sangat tidak menguntungkan, melaporkan nama bukankah juga tidak masalah? Buat apa karena urusan ini membantu hawa membunuh lawannya? Maka orang berbaju coklat berkata, aku adalah Sui Bu Seng, kau pasti belum pernah mendengar namaku Memang belum pernah dengar, tapi kau bisa berhasil melatih tenaga dalam pelindung tubuh Cihen Bian Bian, dan jurus kapakmu sangat keji, sangat tidak serasi dengan nama kau itu Sui Bu Seng dengan tawa keji berkata, bagaimana dengan kau? Namamu Tiang So, panjang umur Tapi kau kira orang seperti dirimu ini, bisa tidak panjang umur Kuliat kau bisa hidup sampai usia 30 tahun sudah bagus sekali, tapi usia 30 tahun tidak bisa disebut panjang umur Bagaimana menurutmu? Umurku panjang atau pendek tidak ada hubungannya denganmu, dua orang lainnya siapa nama mereka? Yang menghadang di jalan yang menggunakan senjata So Seng, umur bintang, adalah Chia San, sesudah kau bertemu dengan tongkat So Seng yang mungkin bisa berumur panjang Dia lalu tertawa terbahak-bahak, tapi orang lain tidak ada yang bereaksi Maka dia melanjutkan Yang berada di atas jembatan batu itu adalah Wan Tong Ching, senjata yang dia gunakan adalah Cui Hun Pian, pecu pengejar roh, kedengarannya tidak enak Kapakmu ini disebut apa Sui Bu Seng mengangkat bahu Sepertinya ada orang menyebut dia Chia Tahu, kapak patah, aku juga tidak menolaknya Coba pikir jika jurusnya kurang keji, kurang hebat, mungkin membunuh seekor ayam juga tidak bisa Jadi mau tidak mau harus keji dan hebat, kenapa harus diributkan? Li Po Hoan berpikir, teori sesat orang ini bisa membuat orang banyak berpikir Dengan amarah Ho Yan Tiang So yang timbul tiba-tiba, sungguh mirip sekali manfaatnya Maka dia tidak mau memikirkannya, karena masih ada hal lain yang harus segera diketahuinya Paling tidak juga harus tahu sedikit Mendadak dengan marah dia membentak Ho Yan Tiang So, kau tidak punya alasan untuk menyerang, sebab tujuan mereka adalah aku Tampaknya kau tidak tahu mereka adalah tiga pesilat tinggi dari tujuh pesilat tinggi hebat di perkumpulan Tong Hai Kong Jin Menurut kabar tujuh pesilat hebat mereka jarang sekali keluar Kali ini malah sekaligus datang tiga orang, bisa dilihat mereka masih sangat menghargai aku Margalik, kupikir tidak seharusnya aku membuat mereka kecewa Hari ini aku harus membunuh mereka bertiga, baru bisa mengetahui kabar yang aku perlukan Ho Yan Tiang So terkejut sekali dan berkata Setelah membunuh mereka semua, bagaimana kau bisa mendapatkan keterangan dari mereka? Li Poh Hoan berkata Bukan dari mereka, tapi dari orang lainnya lagi Keterangan yang ingin aku dapatkan, mungkin hanya para petinggi mereka yang tahu Setelah membunuh mereka, maka akan memancing keluar para pesilat tinggi lainnya Kata suibu seng marah Kentut Pertama, aku pun tahu semuanya Kedua, kami yang mau membunuhmu bukannya kau membunuh kami Ketiga, kami telah mendapat laporan Tau kau pasti saat ini datang kemari, maka kami sudah mengaturnya dengan baik Hem, hem, kau kira kau sangat pintar, sangat mampu Kenapa tidak kau pikirkan, begitu banyak anak buahmu, bagaimana bisa mendadak semuanya di yang tidak ada pergerakan? Satu orang pun tidak ada yang datang membantu? Keadaan inilah yang paling mencurigakan dan paling menakutkan Li Poh Hoan yakin jika bukan lawan telah menyiapkan sebuah jebakan Tidak mungkin anak buahnya yang begitu banyak bisa mendadak hilang Paling sedikit saat bertarung atau saat meregang nyawa mereka berteriak Jika suibu seng dengan terang-terangan telah menjelaskan semua ini, itu satu hal yang berharga Tapi Li Poh Hoan malah sambil tersenyum berkata Walaupun kalian sudah melumpuhkan semua anak buahku dengan care yang amat hina Tapi itu tetap kabar yang bagus Paling sedikit di dalam hati kalian sudah ada ketakutan Tidak berani menggunakan care lain menghadapiku Berdasarkan ini, walaupun kalian bertiga bersama-sama mengeroyok aku Tapi masih merasa tidak yakin, khawatir ada orang yang membantu aku Maka langkah pertama kalian harus melumpuhkan dulu anak buahku Tindakan seperti ini jelas bukan kebiasaan perkumpulan Tong Hai Kong Jin Jadi jelas kalian membunuh bukan karena disewa orang, hanya bertindak atas perintah Suibu seng tertawa dingin Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Kukira perkumpulan kalian sekarang ini sudah tidak bisa berpenderian sendiri Harus mendengarkan perintah orang lain Tentu saja kau tidak akan memberitahu padaku siapa yang memerintahkan itu Tapi aku pasti berhasil menyelidikinya Suibu seng tertawa sambil mengangkat kepala dan berkata Kau sebentar lagi akan mati, masih mau menyelidiki apa lagi? Suara li pohoan sangat serius, sedikit pun tidak terasa main-main, berkata Belum tentu Walaupun aku sudah mati, masih ada hoyan tiang so Jika dia bisa menyelidiki kalian diperintah oleh siapa, lalu menyebarkan ke dunia persilatan Maka orang bisa tahu harus bagaimana melindungi diri, dan bagaimana caranya menghadapi kalian Suibu seng kebingungan dan berkata Tapi jika kau sudah mati, apa gunanya hal ini bagimu? Jadi aku tidak akan mau melakukannya Tanda petik Li pohoan berkata Kau adalah kau, dan aku adalah aku Misalnya sekarang aku menyerang pada ciasan yang ada di sisiku ini Jika aku menganggap dia ini setara dengan hoyan tiang so Aku tidak akan memberitahukan terlebih dahulu Tidak seperti kau tadi saat menyerangkan dengan kapak masih berteriak terlebih dulu Suibu seng keheranan Apa maksud kata-katamu ini? Maksudku adalah aku akan menyerang ciasan dulu Kata-katanya belum selesai, tampak sinar pedang berkelebat Pedangnya dengan lurus ditusukan pada ciasan yang berjarak kurang lebih dua tombak Jurus pedangnya sedikit mirip dengan kapaknya Suibu seng, yaitu sama sekali tidak ada variasinya Ada juga sedikit perbedaannya, yaitu jurus kapaknya Suibu seng sama sekali tidak memperhitungkan untung ruginya Begitu bertarung langsung bertaruh nyawa Tapi jurus pedangnya Li pohoan bukan saja tidak ada sifat kekejian, malah membuat orang merasa walaupun telah tertusuk oleh dia, belum tentu akan mati Perbedaannya sedikit tapi sangat penting, sebab bisa melemahkan semangat tempur lawan, bisa membuat lawan bertindak tidak mengambil kera bertarung mati bersama-sama Tongkat seng ciasan sedikit pun tidak terlambat Huut-huut-huut sekaligus membuat tiga sapuan, menangkis pedang Tubuh Li pohoan laksana angin melayang ke kiri, dan menusukan pedangnya Gerakan tongkat ciasan kali ini laksana gelombang, berturut-turut menggerakan tongkatnya dua belas kali dan berhasil menangkis serangan pedang lawan Jurus tongkat dia sangat tertutup dan juga keji, dalam dua belas gerakan tongkatnya, tiga gerakannya berupa serangan Tapi karena serangan pedang lawannya sangat berbahaya dan menakutkan, maka tongkat seng tidak ada kesempatan menyerang Begitu Li pohoan berputar, dia sudah berada di belakang rubuhnya, dan kembali pedangnya menusuk Ciasan berjongkok sambil membalikan rubuh, menyapukan tongkatnya sampai mengeluarkan suara Bayangan tongkat laksana gunung, serangannya berjumlah delapan belas jurus Orang lain mungkin tidak tahu, tapi suibu sendan yang lainnya tahu akan hal ini Tau seratus delapan duri beracun yang ada di badan tongkat sudah berdiri semua, asalkan tergores sedikit Dewa sekalipun juga jangan harap bisa hidup Tampak gerakan pedang Li pohoan tidak cepat juga tidak lambat, pedang menusuk ke dalam bayangan tongkat Seperti bambu menusukan ke dalam air danau yang jernih Gerakan tongkat Ciasan sudah habis di jurus ke delapan belas, belum sempat dia mengganti jurus baru Mendadak melihat pedang lawan sudah datang menusuk hanya tinggal berjarak dua inci lagi Saat itu juga wajahnya menjadi pucat pasi, sorot matanya yang kejam sudah menghilang semua Tapi pikiran dalam hatinya lebih banyak dari biasanya, juga lebih cepat Walaupun ilmu pedang Li pohoan sangat hebat, tapi dia hanya menggunakan satu jurus, sedangkan dia harus secepat kilat menangkisnya dengan delapan belas jurus tongkat Delapan belas jurusnya laksana kilat, laksana guntur, tapi masih harus mundur ke belakang lima langkah Tusukan pedangnya dengan santai menerobos masuk ke dalam jaringan tongkat, dan kecepatannya belum pernah terlihat sebelumnya Sebenarnya jurus pedang apa yang dia gunakan? Di saat seperti ini Ciasan merasa banyak hal yang harus dia pikirkan, tapi dia tidak bisa menahan pikirannya yang berputar memikirkan jurus pedang aneh dari Li pohoan Tapi pikirannya sia-sia, sebab kesempatan berpikirnya sudah tidak bisa diteruskan lagi Baru saja pedangnya Li pohoan berkelebat sekali, sekejap sudah langsung menghilang lagi Pedangnya sudah kembali masuk ke dalam sarungnya, dan di tenggorokan Ciasan sudah bertambah sebuah lubang Darah segar menyembur sejauh beberapa kaki, tapi tidak ada setetes pun yang bisa mengenai baju putihnya Li pohoan Sui Bu Seng yang berada di sana dan Hoan Tong Ching yang berada di atas jembatan batu tentu saja tidak akan bersorak-sorak Walaupun jurus pedang Li pohoan lebih hebat lagi satu kali lipat, mereka tetap saja tidak akan bersorak dan tepuk tangan Tapi lain dengan Hoian Tiang So, dia bisa saja melakukan hal ini Pertama tiga jurus pedangnya Li pohoan yang bisa membunuh lawan memang hebat sekali Kedua bersorak dan bertepuk tangan bisa menjatuhkan semangat tempur orang dari Tong Hai Kong Jin itu Tapi karena dia sedang asyik mempelajari jurus pedangnya Li pohoan, dia pun melupakan hal ini Sui Bu Seng berteriak tiga kali, Hoan Tong Ching pun berteriak dua kali, lalu meloncat turun ke bawah jembatan batu Suara mereka sangat bengis, terdengar sangat menakutkan Jelas mereka sudah menjadi gila Terlihat sudah bukan orang normal lagi Suara Hoian Tiang So seperti geledek Li pohoan, jurus pedang apa yang tadi kau gunakan? Kelihatannya dia sedikit pun tidak terganggu oleh teriakan bengisnya Sui Bu Seng dan Hoan Tong Ching, dua orang gila itu Li pohoan pun sama tidak terganggu, sambil tersenyum dia menjawab Jurus pedang ini disebut Santian Jitsa, tujuh kilat membunuh, jurus pedang keluarga ku Jurus pedangnya walaupun disebut Santian, tapi bukan sekali menyerang langsung bergerak secepat kilat menyerang tujuh jurus Kecepatannya adalah menunjukkan saat mengenai titik kematian lawannya, kecepatannya secepat kilat Tentu saja Hoian Tiang So tidak akan salah menafsirkannya, saat ini dia baru bersorak dan tepuk tangan dan berkata Jurus pedang hebat, benar-benar jurus pedang hebat yang tiada duanya di dunia Melihat Sui Bu Seng sudah melangkah sambil mengangkat kapatnya, dalam hati Li pohoan merasa lucu, sebab baru sekarang Hoian Tiang So bersorak dan tepuk tangan, bukankah itu sudah terlambat? Motu yang dijepit di bawah ketek Hoian Tiang So mendadak bergulir ke telapak tangannya, tangan kanannya sudah memegang pegangan golok Dia masih tetap berhadapan dengan Li pohoan, tidak memalingkan kepala, goloknya pun tidak keluar dari sarungnya Langkah Sui Bu Seng jadi terhentak berhenti, dia tidak peduli setelah membelah mati Hoian Tiang So, baru menerjang menghadapi Li pohoan, atau sebaliknya Tapi walaupun golok orang ini masih di dalam sarungnya, auranya yang seperti sepasukan tentara sudah mendesak orang menjadi sesak nafas, jelas dia bukan seorang yang mudah dibunuh dengan sekali bacokan saja Kenyataannya, Sui Bu Seng pernah merasakan kelihayannya Motu, di dalam hati sadar untuk memenangkan pertarungan dengan susah payah saja sudah sulit, maka dia tidak berani berhayal hal yang tidak mungkin ini Langkah Sui Bu Seng sudah terhenti, Huan Tong Ching sudah melakukan serangan, dengan satu teriakan keras sambil meloncat ke bawah melecutkan cambuknya dari atas jembatan menyerang Li pohoan Orang ini yang termasuk dalam tujuh pesilat tinggi hebat perkumpulan Tong Hai Kong Jin, Cui Hun Pian di tangannya bersinar warna keemasan menyilaukan mata, panjangnya sampai tujuh kaki besarnya sebesar telur bebek Jika cambuknya terbuat dari logam emas, dan juga di dalam batangnya tidak kosong, paling sedikit beratnya ada seribu kati lebih, malah mungkin dua ribu kati Siapapun jika memiliki emas seberat seribu atau dua ribu liang di tangan, tidak perlu bekerja apa-apa lagi, sudah bisa hidup senang seumur hidup Tapi ada sebagian orang tidak berpikir demikian, walau di tangannya memiliki emas 20 ribu liang, tetap saja dia masih bekerja Tapi juga tidak ada alasan menggunakan begitu banyak emas untuk membuat sebuah cambuk panjang Maka li pohoan lebih percaya Cui Hun Pian itu hanya dipoleh semas, dan bagian tengahnya kosong Kalau bagian tengahnya kosong, bukan memandang rendah Wan Tong Ching sampai tidak bisa menambah beberapa puluh kati tembaga saja tidak mampu Tapi dengan bagian tengahnya kosong baru bisa ada keanehan Misalkan di dalam cambuknya tersembunyi senjata gelap atau cairan racun atau benda-benda yang menakutkan ini Dia memutar tubuhnya, berdiri di sebelah utara, dan bersamaan itu mencabut pedangnya lalu diayunkan Pedangnya bergetar membentuk bayangan pedang yang tidak terhitung banyaknya, gerakannya seperti air beriak sedikit pun tidak ada hawa membunuh Sinar emas juga laksana kilat datang menyapu, dari atas tengah dan bawah berbunyi tiga kali Setiap sapuan cambuk ditangkis oleh pedang, sama sekali tidak bisa menembus Metoh Wan Tong Ching melotot wajahnya menyeringai sambil berteriak Cambuk emasnya menyapu laksana angin kencang, berturut-turut cambuknya menyerang tujuh kali Ketujuh jurus cambuk ini sekaligus dilakukan, di saat berganti jurus sedikit pun tidak ada celah Sesaat beribu sinar emas laksana jaring yang amat besar, menutup pada Lipo Hoan Setelah tujuh cambukan lalu tujuh cambukan lagi, semua jurusnya menyerang dengan amat ganas Dibandingkan dengan serangan pedang Lipo Hoan kelihatannya malah lebih lemah Walaupun sinar pedang laksana riak gelombang air jernih, tapi masih dapat menangkis serangan ganas cambuk lawan Setiap orang bisa melihat dia hanya bisa bertahan tidak bisa menyerang Bertahan itu adalah objek Objek itu mengandung arti lemah, kalah, dan menuruti Tapi bertahan juga ada gunanya, misalnya saat lawan sedang bersemangat menyerang, tidak baik bertarung keras dengannya Saat itu harus melakukan pertahanan yang kuat, menunggu semangat lawan mengendur baru mencari celah lawan dan balas menyerang Tapi Lipo Hoan seperti tidak bermaksud itu Walaupun dia masih menggunakan jurus pedang seperti air danau jernih yang tenang, menangkis gelombang Serangannya Hwan Tong Ching, setiap gelombang tepat tujuh jurus Tapi Hoan Tiang So dan Sui Bu Seng sama-sama merasa dia ini bukan bertahan untuk menunggu kesempatan balas menyerang Sui Bu Seng sudah lama bekerja sama dengan Hwan Tong Ching Menyaksikan Hwan Tong Ching sudah menyerang empat gelombang tapi masih belum berhasil Keadaan ini walaupun tidak begitu bagus, tapi juga tidak aneh Tapi Hwan Tong Ching selalu berteriak marah bukan hanya berteriak saja, tapi karena keadaan yang sangat tidak bagus Menurut perkiraan Hoian Tiang So, alasan Lipo Hoan bukan mumi hanya untuk bertahan saja, malah dia menjelaskan dengan mulutnya Jurus pedang yang bagus, setiap gerakan pedang selalu bisa menangkis cambuk emas, selalu bergerak di ritik yang sama Di bagian kedua cambuk, sungguh jurus pedang yang bagus Kata Lipo Hoan Aku hanya takutkah salah paham, mengira aku hanya punya karo menyerang tidak punya karo untuk bertahan Maka dengan menggunakan jurus keluarga ku yang disebut Cap Jisien Kiam, 12 jurus ilmu pedang Jurus ku ini disebut Shansui Pietian, musim semi air hijau ada di langit, kau jangan tertawakan Sambil bertahan dia dengan tenang berbicara, malah ramah sekali Itu bisa dilihat dia pasti bukan terpaksa bertahan, tapi dalam pertahanan yang masih menyimpan banyak tenaga Ho Yan Tiang So dengan suara keras yang beberapa kali lipat dari orang biasa berkata Kenapa kau memberitahukan jurus pedangmu padaku?